Perubahan energi Bentuk energi di alam bermacam-macam. Berikut ini adalah bentuk-bentuk energi yang sering kita temukan dalam hidup sehari-hari. Energi kimia Makanan yang kamu makan merupakan contoh energi kimia. Demikian pula baterai, aki, juga adalah sumber-sumber energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang diperoleh dari hasil pembakaran makanan ataupun bahan bakar. Energi listrik Energi listrik sering kamu gunakan untuk menyalakan televisi, lampu, dan berbagai peralatan listrik lainnya. Energi ini berasal dari aliran arus listrik. Energi cahaya Energi cahaya, misalnya cahaya matahari, nyala lilin, dan nyala lampu. Energi ini berupa cahaya. Terang yang dipancarkan oleh sumber energi cahaya. Energi panas Energi panas ditandai dengan panas. Setrika adalah contoh sumber energi panas yang sering kita temukan. Lampu listrik yang dinyalakan cukup lama, biasanya juga akan menjadi panas, disebabkan karena energi panas yang dihasilkannya. Energi dapat mengalami perubahan bentuk, dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Misalnya, pada baterai, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Pada lampu, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Pada setrika, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik merupakan bentuk energi yang sering digunakan, karena energi listrik mudah diubah ke bentuk energi lainnya. Inilah yang menyebabkan penggunaan energi listrik begitu populer. Lihatlah seisi rumahmu. Hampir semua peralatan menggunakan energi listrik, bukan? Terima kasih telah menonton!